Kabar kurang sedap datang dari pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 persiapan kualifikasi Piala Asia U20 di Surabaya. Pelatih Timnas Sinta Eeyong mengungkapkan dua pemain berbakat, Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuathe sempat mengalami cedera. Saat ini kondisi keduanya sedang dalam pantauan intensifnya. Hal tersebut membuat was-was karena ia mengkonfirmasi masih akan mencoret tujuh pemain lagi dari 30 pemain yang ada. Tentu ia tidak akan mengikut sertakan pemain-pemain yang cedera. Pendaftaran pemain di AFC memang cuma 23 pemain jadi nanti ada tujuh pemain mau tidak mau harus dicoret, ujarnya. Sinta Eeyong mengungkapkan Marcelino Ferdinand salah satu pemain yang terlambat datang pada pemusatan latihan. Karena persebaya masih membutuhkan tenaganya sampai pertandingan terakhir melawan Bali United, Jumat tanggal 2 September tahun 2022, lalu. Namun setibanya di pemusatan latihan pemain berusia 17 tahun itu tidak dalam kondisi prima. Secara keseluruhan kondisi pemain baik-baik saja tapi khusus untuk Marcelino terakhir di Liga ada cedera, Beber pelatih asal Korea Selatan. Jadi sampai kemarin Marcelino fokus ke rehabilitas dan sekarang ikut latihan normal 70-80% saja, imbuhnya. Pemain asli Surabaya tersebut sedang dalam pemantauan Sinta Eeyong langsung. Kabar baiknya ia mengatakan dengan penanganan yang tepat seharus adik dari pemain PSIS Semarang Octavianus Fernando tersebut tak perlu masuk daftar coret. Tetapi asalkan kita bisa mempersiapkan kondisi Marcelino dengan baik pasti bisa saja, tidak ada masalah, ungkapnya. Sementara itu penyerang muda Ronaldo kuateh dalam kondisi yang kurang prima dalam beberapa hari terakhir. Sama seperti Marcelino Ferdinand, penyerang Madura United tersebut juga masih dipantau dan terus diobservasi. Untuk Ronaldo kemarin ada cedera jadi harus melihat kondisinya 3-4 hari ke depan, kata pelatih berusia 51 tahun. Soal kemungkinan dicoret, Sinta Eeyong memiliki pandangan optimis. Ia menegaskan dengan penanganan yang tepat pemain kelahiran bantul tersebut seharusnya bisa lolos dari seleksi akhir. Fokusnya saat ini Ronaldo kuateh harus segera memulihkan kondisi dan segera menunjukkan kelayakan untuk dipilih. Jadi harus jaga kondisi saja, seharusnya tidak ada masalah, pungkasnya.